Bagi-bagi izin tambang kepada institusi keagamaan maupun ormas. Saya mendengar berkali-kali Pak Menteri memberikan penjelasan dan meyakinkan bahwa ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara saya juga membaca ada Menteri Senior lain yang mengatakan bahwa yang namanya izin tambang tidak bisa dibagi-bagikan. Tetapi harus dibagikan melalui proses lelang. Jadi mana yang benar Pak? Apakah membagikan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah membagikan ini sesuai dengan rasa keadilan sosial? Dan apakah memang benar bahwa Kepala Satgas yang berhak untuk membagikan, bukan Menteri ESDM? Saya membaca satu postingan yang lucu sekali dari kalangan Kristen. Yang kami butuhkan bukan izin tambang, yang kami butuhkan izin mendirikan gereja. Ini kan satu sinisme yang menyakitkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.